halo halo kembali lagi di ruang obrol ini bukan sponsor teman-teman memang hobinya Daris aja itu beli siapa tau mas siapa tau apa ya kali ini kita akan bahas komik terbaru dari Alexmedia judul Jepangnya panjang males nyebutnya Jepangnya adalah oke ini komik sebelum itu jangan lupa teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu terima kasih terima kasih semuanya ini tuh adalah komiknya tamat enam volume udah dapet anime ya udah aku udah tahu animenya dulu Mas Bagas propose bahas ke aku aku tolak ya kan ya aku nanya kan Riz ini gimana gitu terus Oh enggak bagus Mas katanya dari segitu terus ya udah jadi aku nonton animenya juga lompat-lompat aku yang bikin aku tertarik karena itu sentai nah setelah baca kok ternyata pikiranku agak berubah karena aku dulu nonton satu dua episode rasanya apa sih gitu dan pas baca Oh oh ya ini tuh komik apa ya komik Romance tapi nyaru jadi sentai ada sentainya tuh device aja dan hal ini tuh banyak teman-teman sekarang tuh jadi komik Tokusatsu sentai yang yang kemudian ada sentai isekai Mas ada ya ada ratenya pindah ke isekai Oke ada kemudian Loseranger tuh yang lebih bagus lagi tuh harapannya kan itu bisa terbeda Indonesia ya karena pengarangnya Loser ranger itu bagus banget itu jadi yang sentainya yang menjadi Anu yang jadi apa namanya jahat-jahat Oh antagonisnya sentai itu menarik banget sih nah ini tuh ini tuh lebih ke romkom makanya kenapa kok ini tuh lebih gimana ya kalau komik sentai Hai Tokusatsu nya terlalu kental pasarnya mungkin akan lebih tepat ke kami-kami penggemar tokusatsu ya tapi romkom ini itu ada bagaimana si Red jatuh cinta pada salah satu penggawa musuhnya betul dan Queen Ripper ya kayaknya iya kayaknya iya sih dan sebenarnya Ripper Princess Ripper Princess sebenarnya secara bukan hanya konsep tapi mekanik yang berjalan di di manga ini love after world domination ini sebenarnya kenyataan aja hari-hari cowok belum pernah pacaran slice of life gitu belum pernah pacaran pengen nembak gimana dengan ke-upwardan dengan orangnya nerd banget sangat apa sangat red banget ya red banget fitness lah apa segala macam sementara yang cewek tuh musuhnya ini juga girly banget gitu dan dia belum pernah pacaran juga jadi mereka berdua tuh sama-sama apa yang red yang punya buku perimbun pacaran atau dua-duanya yang baca ini kalau di buku ini itu tangga apa berapa kali ketemu udah boleh pegangan tangan oh iya ya segala macam kayak gitu kayak gitu tuh jadi menarik sih cuman sekali lagi mungkin ini romkom ini cocok buat temen-temen yang yang emang sukanya baca romkom santai brainless dan usia sekolah tuh kayaknya targetnya sih itu sih kayaknya usia sekolah sebenarnya targetnya bukan ke bukan ke penggemar tokus satu sebenarnya makanya aku tadi mau bilang aku jadi nggak cocok karena secara usia aku udah nggak disini lagi kalau aku kan suka romkom ya aku bacanya tuh pas baca tuh surprisingly kok lebih menikmati ketimbang pas aku ngecek dua episode animenya oke 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 somehow loh tapi jepangnya komik dulu ya mangga dulu komik dulu komik dulu komik dulu dan 6 taman gak kayak ya saya ini kan nah secara desain pun sebenarnya biasa-biasa aja cuman itu mekanik sentai dan apa namanya monsternya itu beneran beneran sentai banget ya bagaimana red bagaimana berubahnya minus robotnya belum belum kita nggak ngerti ya nanti yang temen-temen udah baca mungkin bisa ngasih tahu ya yang jelas weekly weekly monster monsternya rapat lagi mau ayo kanan-kanan terus mereka curi-curi waktu untuk kencan di tengah-tengah di tengah-tengah rapat nah menariknya adalah komik ini tidak berlama-lama untuk masukin konflik biasanya romkom itu akan akan memakan waktu satu volume nggak ngapa-ngapain biasanya begitu ya tapi di volume satu ini kita udah diperkenalkan rival cintanya si desumi heroinya yang dari pihak sentai yang si pink ya pink atau pink kan harusnya iya yang pink kalau yang standar kan pink red itu kan standar kalau yang kuning kan senpai-nya dia ya senpai-nya red ya 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 makan dulu makan dulu karena karena udah udah ada setup seperti itu harapanku buat volume-volume sebenarnya itu nanti akan ada setup dan ada setup-setup dari jenderal-jenderal musuhnya juga ya kalau ini gini kalau ini gini sama ini aku tuh menyadari meskipun ini sentai ya artinya Jepang jelas ya Togo Satsu gitu tapi treatment terhadap para jagoannya itu kayak superhero Amrik kan bisa buka topeng dan orang tahu dia siapa banyak penggemarnya gitu loh jadi emang-emang di di apa di combine kayak gitu dan di super sentai sendiri teman-teman dari jaman Showa itu tuh emang romance antara red sama cewek musuhnya itu udah ada gitu mungkin setelah setelah Showa ya maksudnya awal Hese itu semakin kerasa tapi kalau kita jago kita bikin real soal lima iya karakter sentai atau nanti mungkin nggak tahu konten sendiri kalian nggak tahu tapi ya ada template seperti itu ada 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 yang apa jatuh cinta di sentai jatman jelas rie sama si rio 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 kalau nggak salah si merah habis itu anu karanger ya lucu-lucuan jatuh cinta sama aku bener-bener nganggep ini kayak karen karanger iya komedi komedinya dapet jadi apa ya buat buat temen-temen yang suka tokusatsu mau ngecek ini sih menurutku oke-oke aja asal-asal punya resistensi terhadap romkom ya kalau mas Bagas emang nggak suka romkom ya betul jadi jadi memang enggak nyantol aja nggak satu-satunya bikin yang aku nyantol cuma sentainya iya kalau aku suka romkom makanya aku surpising aku bisa baca ini dengan santai dan enam volume tamat dan memang tidak ada bah aku nggak tahu di volume selanjutnya tapi di volume pertama ini nggak ada hal yang sampai membuat kita ngerasa kering iya kering atau mungkin gini aku tuh apa ya bahasanya sama sekali tidak berat jadi sangat ringan tapi relatable iya gitu bagaimana apalagi buat temen-temen yang masih sekolah ya betul bagaimana desumi itu di apartemennya juga suka kucing foto segala macem ada-ada obrolan dari sudut pandang kucingnya itu kan lucu sekali ya jadi ya asiklah sebenarnya asik sih kepentingan kepentingan tersehubung kami adalah kami nanti karena ini komik kan temanya tokusatsu ya mau bagaimana kami selalu ingin komik-komik tokusatsu itu semakin banyak dan laku karena apa nanti bisa jadi data di toko buku untuk ngasih dorongan ke pihak-pihak penerbit bahwa oh ternyata laku tuh boleh ke masukin lo stranger kek betul karena kami masih masukin Kuga kek ya kami kan kami kan masih pengen dan kami ada seperti itu berlanjut ya kami kan keinginan gitu tapi maksudku itu mungkin kalau rencana semua rencana kita bersama-sama betul tapi maksudku kan foto detektif yang memang tokusatsu tapi punya fanbase yang kuat bukan hanya fanbase ya fondasi IP yang kuat dimana tokusatsu nya serialnya sudah ada apa anime didukung anime lagi gitu kan jadi jadi manganya memang memang oke oke aja siapa tau ini bisa terbit lokal kan ya siapa tau aku beli aku beli lagi nanti ya itu sih tapi ya ya ngobrol kan emang tokusatsu nya juga banyak teman-teman cukup kuat jadi kami pengen pengen nurturing tokusatsu dalam hal komik di Indonesia ya oke selebihnya di dalam manganya nggak 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 ada yang oh ini teoretik termenya gitu ini tuh manga yang komik yang enak sekali dibaca ringan renyah untuk teman-teman yang suka romkom sangat rekomen karena karakternya tidak menyebalkan dan bagus ya covernya tuh emang si Desumi gitu artinya kalau covernya dibuka sama si ini kan itu kan kayaknya jadi jagoan banget komiknya ternyata bukan oke oke itu aja teman-teman terima kasih makasih udah nonton jangan lupa subscribe komen juga kita diskusikan kalau kami tidak lupa nanti kami kasih lingkung belianya biasanya silipa thank you makasih teman-teman bye selamat menikmati